Ketika satu hari udah mau abis, pernah nggak sih kamu mikir, ih hari ini aku udah ngapain aja ya? Kok kayaknya nggak ada hal-hal yang berarti, tapi tau-tau udah waktunya tidur aja gitu? Atau mungkin kamu suka mimpi-mimpi nih, aduh suatu hari nanti pokoknya pengen banget ngelakuin proyek atau aktivitas ini ya, tapi ya suatu hari nanti aja terus gitu nggak kesampean karena emang nggak pernah ngeluangin waktu. Nah, kalau kamu juga ngerasain hal itu, aku rasa kamu bakalan cocok baca buku Make Time yang mau aku bahas di video kali ini. Lewat buku ini, kita diajak untuk fokus ke hal-hal yang menurut kita penting, terus beneran nih ngumpulin energi buat ngelakuin dan menghancurkan rutinitas yang biasanya bikin hal itu tuh jadi nggak terlaksana. Tapi sebelumnya, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung, aku Petty, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di segmen ini aku suka merekomendasikan buku fiksi dan non-fiksi, jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Collective dan follow juga di Instagram at Potluck Podcast. Oke, back to the book. Jadi, sebelumnya kan aku udah sempet bikin video nih, 10 buku tentang manajemen waktu biar kita bisa ngatur waktu dengan lebih efektif gitu ya. Kalau kamu belum nonton, nanti aku akan kasih link-nya di deskripsi video ini. Nah, di video itu tuh aku sempet bilang kalau buku Make Time yang ditulis oleh dua penulis, John Zeratsky sama Jake Knapp, ini tuh disebut-sebut sebagai salah satu buku terbaik yang ngomongin soal manajemen waktu. Dan setelah aku selesai baca, emang bagus sih bukunya. Dia tuh simple, praktikal, dan logis. Dan sebenarnya yang dibahas sama penulis di buku ini tuh banyak yang bukan hal baru ya, tapi mungkin kita nggak aware karena itu tuh hal-hal kecil yang ternyata penting. Biar berasa makin relate juga nih sama orang kebanyakan, di intronya juga penulis tuh bilang kalau mereka berdua tuh punya backstory yang biasa-biasa aja. Dulunya mereka kerja kantoran, terus keduanya tuh ketemu waktu sama-sama kerja di Google Ventures. Dari situ akhirnya mereka kerja bareng dan sama-sama ngerasa hidupnya tuh terlalu sibuk gitu. Terus mereka juga ngerasa nih, sibuknya nih ada yang karena emang beneran sibuk ya. Misalnya harus ngejawabin email yang masuk dan itu banyak banget. Terus juga setiap hari tuh kayak selalu aja ada meeting. Tapi ada juga nih yang sibuknya tuh kayak dibuat-buat gitu. Misalnya karena kita nggak bisa ngontrol barrier kita sendiri ya, contohnya kelamaan scrolling media sosial atau nontonin berita terkini terlalu lama. Dua kesibukan ini tuh mereka sebut istilahnya yang pertama Busy Bandwagon. Atau ini untuk budaya yang kesannya harus sibuk terus gitu ya. Terus yang kedua Infinity Pulse. Kalau ini untuk konten yang kayak seolah nggak ada habisnya gitu buat dikonsumsi. Mereka berdua akhirnya memutuskan nggak mau tenggelam di kedua istilah ini, si Busy Bandwagon dan Infinity Pulse. Karena jadinya untuk salah satu penulis nih, dia cerita ketika dia lagi main sama anak pun kayak selalu ada hasrat buat pegang handphone. Jadinya mereka tuh malah nggak bener-bener bikin waktu khusus buat hal-hal yang menurut mereka penting. Makanya akhirnya mereka bereksperimen nih, bikin sistem buat ngatur waktu yang bisa diterapin sama semua orang. Biar kita semua juga bisa bener-bener meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita. Nah, sistem itulah yang akhirnya mereka bagikan lewat buku Make Time. Seperti yang tadi aku bilang, buku Make Time ini tuh simple, practical, dan logis. Jadi isinya tuh memang penuh dengan taktik-taktik yang bisa dilakukan oleh kita nih, biar hidup kita dalam satu hari tuh jadi lebih efisien gitu. Kalau di total, ini ada 87 taktik ya yang mereka bagiin di sini, tapi ya tentunya nggak semuanya cocok buat diri kita, karena kan kehidupan kita juga beda-beda. Nah, kalau disederhanakan banget, sebenarnya poin dari buku Make Time ini cuma 4 langkah yang perlu diulang setiap hari. Yang pertama itu highlight, yang kedua itu laser focus, yang ketiga itu energize, dan yang keempat itu reflect. Kita bahas satu-satu ya. Yang dari highlight dulu nih. Jadi intinya, highlight ini tuh adalah prioritas. Waktu kita memulai hari, kita udah mikirin nih, aktivitas apa sih yang kira-kira mau kita jadikan prioritas di hari itu. Tipsnya sih, pilih satu aja aktivitas yang mau diprioritasin. Nah, cara milihnya gimana? Ada macem-macem. Misalnya dengan ngebalik situasi nih, kalau misalnya di akhir hari, ada orang yang nanya, kira-kira apa yang jadi highlight kamu di hari ini? Nah, jawaban kamu apa nih yang ada di pikiran? Atau ada cara lainnya juga tuh yang lebih simpel nih. Yang pertama, kita lihat dari segi urgency. Apa yang wajib banget nih, nggak boleh sampai kita lupa buat dilakuin hari ini? Atau yang kedua, dari segi kepuasan diri, apa yang bakal bikin kita ngerasa puas banget gitu saat ngelakuinnya? Atau yang ketiga, ini dari segi kebahagiaan. Kalau ngeliat balik ke hari ini, kira-kira hal apa nih yang bakalan bikin kita ngerasa bahagia? Terus, pilih highlight itu yang ngabisin waktu sekitar 60-90 menit, karena kalau kurang dari 60 menit terlalu singkat, tapi kalau lebih dari 90 menit, bisa jadi udah kelamaan dan kita butuh break juga. Dan jangan terlalu saklek juga nih tips dari mereka, karena yang namanya hidup kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi, kalau ternyata dari pagi sampai siang ternyata highlight yang kita pilih nih belum bisa dilakuin, yaudah ganti highlight yang lain aja biar nggak stress. Yang kedua, tas terfokus. Kalau bagian ini sih intinya adalah ketika kita udah milih highlight nih, maka kita fokus, bener-bener fokus buat ngelakuin highlight itu dan ilangin hal-hal yang bisa jadi distraksi. Apa sih yang jadi distraksi manusia saat ini? Utamanya sih teknologi ya, pastinya. Jadi, kalau kita mau ngontrol hidup kita, penulisnya bilang nih, kita harus bisa ngedesain ulang relasi kita sama teknologi. Karena ya namanya juga segala gadget dan aplikasi ini kan bagian dari kapitalisme ya. Jadi, mereka memang dibuat tuh biar kita tuh terus-terusan pakai mereka, soalnya ya profit mereka dari situ. Makanya, kita harus bisa nih jadi boss dari teknologi yang kita punya. Misalnya, dengan disiplin ngatur waktu, terus bikin batas waktu nih, kapan kita mau buka medsos, mau main game, mau cek berita, mau buka YouTube. Terus, biar nggak dikit-dikit ke distraksi gitu ya, matiin notifikasinya. Jadi, emang kita ngecek handphone tuh di saat kita emang waktunya untuk ngecek handphone. Kita juga bisa memperlakukan pesan WhatsApp, telegram, atau email tuh sama seperti itu. Jadi, kalau emang ada hal lain yang perlu atau lebih urgent untuk dilakuin duluan, yaudah, nggak apa-apa untuk nggak langsung bales. Kerjain dulu prioritas kita, baru ya abis itu kita bales-balesin pesan orang. Terus, kalau misalnya kamu ngerasa belum segitu disiplinnya nih untuk ngatur waktu ya, buat buka aplikasi, ya solusi ekstrimnya bisa dengan ngapusin dulu aplikasi yang menurutmu tuh bakal mengganggu proses kamu ngerjain highlight. Ketika distraksi udah bisa dilahankan, maka saatnya untuk kita beneran fokus ngerjain si highlight. Supaya waktu ngerjain tuh, mau kita lagi stuck atau apapun, kita tetap bisa untuk coba ngerjain ya, sesuai dengan alokasi waktunya. Jadi, jangan tergoda untuk ambil break dulu, cuma karena kita misalnya ngerasa bosen, atau aduh lagi nggak ada ide nih, lagi stuck gitu. Itu jangan. Karena ketika kita lagi break, terus kita misalnya cek handphone, ya bisa jadi malah kelamaan, terus tau-tau waktu udah berlalu begitu aja. Yang ketiga, energize. Kalau energize ini pada intinya ya, kita harus tetap ngejaga badan. Karena kalau kita perlu energi buat otak, kondisi badan kita juga harus fit. Jadi, pada prinsipnya sih ya, kita harus makan sehat, olahraga teratur, dan tidur cukup. Standar lah ya ini. Olahraga teraturnya juga bisa berupa olahraga kecil-kecil di rumah, misalnya 20-30 menit sehari, atau jalan kaki keliling kompleks gitu, kalau misalnya kamu tinggal di perumahan. Terus, jenis makanan juga perlu diperhatiin. Kalau yang ini sih, karena konteksnya Jack and John ini kan tinggalnya di Amerika ya, mereka di sana pasti terekspo sama banyak makanan yang udah diproses. Kalau di Indonesia sih menurutku, ya dari bahan baku sih cenderung yang seger-seger ya menu makanannya. Paling yang perlu diperhatiin ya, konsumsi gula sama goreng-gorengan aja tuh, jangan sampai kebanyakan. Terus, kalau misalnya soal tidur, ya untuk orang dewasa nih, menurut riset di berbagai tempat kan udah banyak yang bilang ya, 7-9 jam setiap hari. Yang keempat, Reflect. Yang namanya bikin sistem, itu udah pasti nggak akan bisa cuma sekali dicoba. Jack dan John aja nih, ngelakuin banyak banget eksperimen, buat dia bisa bikin buku make time ini. Jadi, kita juga harus ngumpulin data setiap hari, tentang apa yang kita lakuin, terus kita juga refleksi dari situ. Apakah kita bisa ngeluangin waktu untuk kerjain highlight dengan baik, dan seberapa besar sih kita bisa fokus sama si highlight itu. Dari situ kita tahu nih, besaran energi yang kita punya, dan taktik yang cocok buat kita. Kalau gagal, jangan kecewa sama diri sendiri, dan terus kasih waktu aja pokoknya buat kita berproses. Yang seru juga dari buku ini ya, menurutku di akhir buku ini tuh, penulisnya merekomendasikan buku-buku lain, terkait manajemen waktu buat kita lanjut baca. Misalnya nih, ada Deep Work karyanya Carl Newport, terus ada juga The 4-Hour Workweek karyanya Tim Ferriss, ada Getting Things Done karya David Allen, ada Mindset karya Carol Dweck, terus ada The Power of Habit karya Charles Duhigg, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau kamu tertarik sama buku make time, versi terjemahannya ini udah diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama, jadi kamu bisa beli di Official Story Gramedia di Marketplace, atau di toko-toko buku favorit kamu juga pasti ada. Dan yang pasti belinya yang original, jangan yang bacakan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share videonya ke media sosial, biar teman-teman yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Collective, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow di Instagram at Potluck Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!